Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas logaritma part yang kedua Yaitu tentang sifat-sifat logaritma Simak terus video ini sampai akhir Berikutnya kita ke sifat-sifat logaritma Ada total 11 sifat logaritma yang akan kita bahas Yang pertama, A log BC sama dengan A log B plus A log C Jadi disini kalau kalian lihat, numerusnya ini merupakan perkalian dari dua bilangan Kalau misalkan numerusnya merupakan perkalian dari dua bilangan Kita mau urekan, A lognya ini masuk ke masing-masing faktor dari numerus ini Bukan menjadi A log B kali A log C ya Hati-hati Kalau masuk itu menjadi penjumlahan A log B plus A log C Demikian juga di sifat yang kedua Kalau numerusnya merupakan pembagian A log B per C Maka kalau masuk, A lognya bukan A log B per A log C Tapi menjadi pengurangan A log B min A log C Oke, nah mungkin kalian bertanya dari mana sifat ini berasal Kita akan buktikan sifat 1 dan sifat 2 sekaligus ya Jadi disini saya tulis 1 dan 2 gitu ya Gini, kita misalkan A log B itu sama dengan X Dan A log C itu sama dengan Y Kalau A log B sama dengan X Bisa kita artikan A pangkat X sama dengan B Dan kalau A log C sama dengan Y Maka bisa kita artikan A pangkat Y sama dengan C Gini kan? Nah, lalu seperti ini Kalau misalkan BC Kita buktikan yang pertama dulu ya BC itu kan sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y Iya kan? A pangkat X dikali A pangkat Y Masih ingat sifat eksponen? Berarti sama dengan A pangkat X plus Y Gitu kan? Berarti sekarang kalau misalkan A log BC Berarti sama dengan A log A pangkat X plus Y Karena tadi BC sama dengan A pangkat X plus Y Oke? Lalu kita lihat ruas kanan A log A pangkat X plus Y Bisa kita baca sebagai A pangkat berapa Sama dengan A pangkat X plus Y Ya A pangkat X plus Y Atau jawabannya ya X plus Y Gitu kan? Berarti A log BC Sama dengan X plus Y Berarti A log BC Sama dengan X itu tadi A log B kan? Permisalnya Plus Y itu A log C Oke? Jadi kita buktikan sifat yang pertama A log BC sama dengan A log B plus A log C Nah khusus untuk sifat yang pertama Ini tidak terbatas hanya 2 faktor Kalau misalkan di sini A log dalam kurung B kali C kali D Ada 3 faktor Ya sudah berarti sama dengan A log B plus A log C plus A log D Kalau ada 4 faktor A log BCDE Ya A log B plus A log C plus A log D plus A log E Jadi bisa kalian kembangkan sampai tidak terbatas Menjadi plus 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 Begitu seterusnya Oke? Kita ke sifat yang kedua A log B per C sama dengan A log B min A log C Nah di sini tahap pertamanya sama Kita misalkan seperti ini Lalu sekarang bukan B kali C Karena kita mau menghitung A log B per C Jadi di sini B per C sama dengan B itu A pangkat X C itu A pangkat Y A pangkat X per A pangkat Y itu Menurut sifat eksponen A pangkat X min Y Jadi kalau misalkan A log B per C Berarti sama dengan A log A pangkat X min Y Berarti sama dengan Ruas kanannya A log A pangkat X min Y Bisa kita baca A pangkat berapa Sama dengan A pangkat X min Y Ya X min Y Ya kan? Jadi A log B per C Sama dengan X min Y Jadi A log B per C Sama dengan X itu A log B Min Y itu A log C Oke? Jadi kita buktikan rumus 1 dan rumus 2 Ingat kalau misalkan A log itu masuk ke perkalian jadi plus A log itu masuk ke pembagian jadi min Oke? Berikutnya kita ke sifat yang ketiga A log B pangkat N sama dengan N kali A log B Jadi di sini kalau kalian lihat Ini numerusnya merupakan bilangan pangkat Jadi B pangkat N Maka pangkat dari numerus Ini kita boleh keluarkan dari log Menjadi kali N kali A log B Jadi Nnya turun ke kiri N kali A log B Dari mana rumus ini berasal? Kita akan buktikan Rumus ketiga Jadi rumus yang ketiga seperti ini A log B pangkat N Kita tahu B pangkat N itu kan artinya ini A log B kali B kali B kali B kali B dan seterusnya Ingat ya Perpangkatan atau eksponen itu merupakan perkalian yang berulang B pangkat 3 itu B kali B kali B B pangkat 10 B kali B kali B kali B terus sebanyak 10 kali Jadi kalau B pangkat N itu B kali B kali B kali B dan seterusnya sebanyak N kali Atau N faktor Nah kalau misalkan A log B kali B kali B kali B sebanyak N kali Kita gunakan sifat yang pertama tadi Masih ingat sifat yang pertama ini gak terbatas hanya 2 faktor Bisa lebih dari 2 Nah kalau ini B kali B kali B kali B Berarti kan ini bisa kita purekan menjadi A log B Plus A log B Plus A log B Gitu terus kan Dan seterusnya Sampai A log B nya ini sebanyak berapa kali? Ya sebanyak N kali Oke Kalau misalkan A log B nya ini sebanyak N kali Maka A log B pangkat N ya sama dengan N dikali A log B Gitu kan? Paham ya? Sekarang kita ke sifat yang keempat A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali A log B Kalau kalian lihat ini Gini Sekarang yang dipangkatkan itu basisnya Kalau tadi yang dipangkatkan numerusnya Kalau pangkatnya numerus turun jadi N Kalau pangkatnya basis turun jadi per Jadi bagi Berarti A pangkat M log B sama dengan A log B per M Jadi bagi per M di bawah Jadi penyebut Atau seper M dikali A log B Ya saya ulangi ya Kalau misalkan pangkatnya itu ada di numerus Maka kalau pangkatnya turun itu jadi kali Kalau pangkatnya ada di basis Kalau turun itu jadi bagi atau jadi seper Nah dari mana buktinya sifat keempat? Seperti ini Jadi ini yang keempat ya Saya misalkan A pangkat M log B Itu sama dengan C Kalau A pangkat M log B sama dengan C Kita ubah ke bentuk eksponen Berarti A pangkat M Ini kan basisnya ya Dipangkatkan C Berarti kan gini Kalau A log B sama dengan C A pangkat C sama dengan B Nah tapi disini kan A nya dipangkatkan M Berarti A pangkat M dipangkatkan lagi C Sama dengan B Oke A pangkat M dipangkatkan C Sesuai sifat eksponen itu A pangkat M C Sama dengan B Gini kan Nah kalau A pangkat M C Sama dengan B Ini kita kembalikan ke Definisi logaritma Kita kembalikan ke bentuk log Berarti kan A log B Sama dengan M C Ya kan Kalau A pangkat C sama dengan B A log B sama dengan C Ini pangkatnya bukan pangkat C Pangkat M C Ya sudah A log B sama dengan M C Nah kalau misalkan M ini kita pindah ke ruas kiri Berarti kan jadi seper M nih Seper M dikali A log B Gini kan Sama dengan C C itu apa tadi C itu A pangkat M log B Jadi A pangkat M log B sama dengan C Seper M dikali A log B juga sama dengan C Artinya ini dan ini itu sama Kita buktikan A pangkat M log B Sama dengan seper M kali A log B Oke Kita ke sifat yang kelima A pangkat M log B pangkat N Sama dengan N per M dikali A log B Kalau kalian lihat Sifat yang kelima ini merupakan kombinasi Dari sifat yang ketiga dan yang keempat Kalau yang ketiga tadi numerusnya yang dipangkatkan Sifat keempat itu basisnya yang dipangkatkan Maka sifat yang kelima ini dua-duanya dipangkatkan Basisnya dipangkatkan A pangkat M Numerusnya juga dipangkatkan B pangkat N Jadi logikanya gini Ingat tadi Kalau numerus dipangkatkan Maka pangkatnya bisa turun jadi kali Jadi N gitu ya Lalu basisnya juga turun keluar dari log Berarti N dikali seper M Iya kan B pangkat N Nnya turun jadi N kali Apangkat M Nnya turun jadi seper M Berarti ini menjadi N dikali seper M A log B Atau N per M A log B Jadi sebenarnya sifat yang kelima ini merupakan pengembangan Atau gabungan atau kombinasi Dari sifat ketiga dan sifat keempat Oke Kita ke sifat yang keenam A log B sama dengan seper B log A Jadi kalau kalian lihat Ini posisi basis dan numerus itu ditukar Di ruas kiri basisnya A numerusnya B Di ruas kanan basisnya B numerusnya A Jadi intinya Kalau misalkan pada bentuk logaritma Antara basis sama numerus itu ditukar Maka nilainya menjadi kebalikannya atau sepernya Jadi misalkan 2 log 3 Itu sama dengan seper 3 log 2 Gitu ya Nah terus bagaimana pembuktian sifat ke enam Seperti ini Kita misalkan A log B Itu sama dengan C Maka kalau kita ubah menjadi bentuk eksponen Itu A pangkat C sama dengan B Gitu kan Kalau A pangkat C sama dengan B Maka kalau ditanya A A sama dengan berapa A sama dengan B pangkat seper C Kok bisa Gini Saya kasih ilustrasi ya Misalkan A kuadrat sama dengan B Maka kalau mau mencari A gimana Kuadrat pindah ruas menjadi akar kuadrat A sama dengan akar B Akar B itu Berarti sama dengan B pangkat setengah Gitu kan Coba lagi A pangkat 3 sama dengan B Kalau kita mau mencari A Maka pangkat 3 menjadi akar pangkat 3 Berarti akar pangkat 3 dari B A sama dengan B pangkat sepertiga Jadi Kalau misalkan A pangkat C sama dengan B Maka A sama dengan akar pangkat C dari B Atau B pangkat seper C Oke paham ya Nah kalau misalkan kita tukar Kita tukar jadi B pangkat seper C sama dengan A Maka kita kembalikan ke bentuk log lagi Menjadi B log A Sama dengan seper C Gitu kan B pangkat seper C sama dengan A Maka B log A sama dengan seper C C itu apa tadi? A log B Iya kan Berarti B log A Sama dengan seper A log B Atau ya sama aja Kalau kita tukar Pindah ruas A log B Sama dengan seper B log A Pokoknya intinya Kalau misalkan antara basis sama numerus itu ditukar Bilangannya Maka nilainya menjadi kebalikannya atau sepernya Oke Kita ke sifat yang ketujuh A log B sama dengan P log B per P log A Nah disini mungkin kalian bertanya P ini apa? Di ruas kiri tidak ada P Tiba-tiba muncul di ruas kanan Ada basis baru Yaitu P Ya gini P ini adalah merupakan basis baru Yang nilainya ini bebas Terserah mau kalian isi berapa Asalkan atas bawah sama Ya kalau atas 2 Bawah ya 2 Atas 5 Bawah ya 5 Jangan berbeda Dan tidak hanya itu Karena ini sebagai basis P juga harus memenuhi aturannya basis Masih ingat Di depan waktu di definisi lokalitma Siarat dari basis itu harus Lebih besar dari 0 Bilangan positif Dan tidak boleh 1 Jadi P disini Walaupun terserah Tapi tetap mengikuti aturan P harus lebih besar dari 0 Dan P tidak sama dengan 1 Oke Nah terus buktinya apa? Gini Ini sifat yang ketujuh ya Misalkan A log B Sama dengan C Maka kan artinya A pangkat C sama dengan B Begitu kan A pangkat C sama dengan B Lalu kedua ruas Ruas kiri dan ruas kanan Saya kasih P log Jadi P log A pangkat C Sama dengan P log B Ingat ya Kalau pada persamaan Kalian melakukan sesuatu Pada ruas kiri Kalian harus lakukan sesuatu itu juga Di ruas kanan Jadi kalau ruas kirinya Dikasih P log Maka di ruas kanan juga Harus Dikasih P log P log A pangkat C Sama dengan P log B Lalu seperti ini Luas kirinya P log A pangkat C Masih ingat kalian Sifat ketiga Kalau numerusnya dipangkatkan Maka pangkatnya numerus itu Boleh turun ke kiri Jadi kali Jadi C nya ini turun ke kiri Jadi C kali P log A Sama dengan Luas kanannya P log B Oke Jadi C sama dengan P log A nya Pindah ke ruas kanan Sebagai bagi P log B Per P log A C itu apa tadi? Permisahlannya kan tadi A log B sama dengan C Berarti A log B Sama dengan P log B Per P log A Terbukti sifat yang ketujuh Dan disini hati-hati ya A log B sama dengan P log B Per P log A Bukan P log A Per P log B Jadi pada pembilang ini Numerusnya sama dengan Numerus asal Yang pada penyebutnya Itu numerusnya adalah Basis dari logaritma asal Oke Berikutnya kita ke Sifat yang ke delapan A log B Kali B log C Sama dengan A log C Ya mungkin beberapa dari kalian Cara mengingatnya B ini seperti dicoret Hilang gitu ya A log B Kali B log C Antara numerus yang pertama Dan basis yang kedua dicoret Ya memang Cara gampang mengingatnya Seperti itu Tapi sebenarnya Monsepnya gak seperti itu Ya kita coba buktikan ya A log B Kali B log C Sama dengan A log C Jadi gini Ini yang ke delapan ya Ruas kiri itu kan A log B Dikali B log C Gitu kan A log B Kalau menurut sifat ke enam Boleh kita ubah menjadi Seper B log A Berarti ini sama dengan Seper B log A Dikali B log C Atau sama dengan B log C Per B log A Nah B log C per B log A Itu kan Kalau kita pakai sifat tujuh Itu basisnya kan sama nih Sama-sama B Terus ini C yang ini A Berarti kalau misalkan ini tadi B log B per B log A Itu A log B Maka kalau B log C per B log A Ya A log C Berarti kan Berarti sama dengan A log C Berarti terbukti sifat yang ke delapan Nah sifat yang ke delapan Ini juga tidak terbatas Hanya perkalian dua suku Boleh kalian lanjutkan Dikali C log D C nya seperti kecoret Jadi kalau A log B Kali B log C Kali C log D B sama C nya hilang Tinggal A log D Demikian seterusnya Jadi tidak hanya terbatas Pada dua suku Bisa kalian gunakan Untuk tiga suku Atau lebih Oke paham ya Sekarang kita ke sifat yang ke sembilan A pangkat A log B Sama dengan B Sebenarnya ini jelas Kita misalkan A log B Itu sama dengan C Berarti kan A pangkat C Itu sama dengan B Kalau A pangkat C sama dengan B Tadi kan C itu A log B Berarti kan A pangkat A log B Sama dengan B Ya seperti ini pembuktiannya Simple A pangkat A log B Sama dengan B Oke Berikutnya sifat yang ke sepuluh A log A sama dengan 1 Ya ini gampang Log itu ingat Bisa kita baca sebagai Pangkat berapa sama dengan Berarti kan gini Kalau A log A itu A pangkat berapa sama dengan A A pangkat 1 kan Berarti jawabannya 1 Oke Dan terakhir sifat yang ke sebelas A log 1 sama dengan 0 A pangkat berapa Sama dengan 1 Ingat Di dalam eksponen A pangkat 0 Itu sama dengan 1 Ya berapapun nilai A nya Asalkan memenuhi syarat Basis Ya itu lebih besar 0 Dan tidak sama dengan 1 Ya jadi 3 log 1 Ya sama dengan 0 5 log 1 Sama dengan 0 Setengah log 1 Sama dengan 0 Berapapun log 1 Itu sama dengan 0 Oke Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!